TX, ada gak yang tau kenapa TX gak efisien? Karena di bawah Karena kalau kalian bisa liat ya TX ini resi Ya bener, salah satunya gak akan agar di sendiri Tapi nanti kalau misalnya mau di sana Gak ada yang bantu gak maring-maring Harus tau nih Yang pertama adalah Ini karena TX, kita liat resikonya ada disini Anggaplah kalau misalnya TX ini Resikonya adalah 3 Sedangkan misalnya LX ini resikonya adalah 2 Padahal LX ini misalnya memberikan returnnya segini Jadi dia ngasih resiko kalian 3 Tapi returnnya misalnya 1 Nah, lu mending beli apa? Mending lu beli LX LX resikonya lebih kecil Tapi tingkatnya lebih besar Tapi ini masih belum efisien Mending lu beli M Jadi M ini, dia sama ini adalah sama Tapi tingkat returnnya jauh lebih tinggi Kenapa yang di sebelah sini gak efisien? Itu karena tingkat pengembalian sama resikonya itu gak sebanding Lalu resiko dibagi menjadi 2 Nah ini salah satu soalnya nanti ya Resiko sistematik dan unsistematik Kalau misalnya resiko sistematik itu adalah resiko pasar Dimana investor tidak dapat mengontrol Misalnya pemerintah menaikkan suku bunga Emang kita bisa kontrol? Misalnya exchange kita Apa namanya, exchange kita terhadap dolar naik turun Itu juga kan kita gak bisa kontrol Nah itu yang disebut dengan sistematik Jadi sistematik itu sudah tersistem Gak bisa lagi kita apa-apain Nah ada satu jenis resiko yang kedua Itu unsistematik, tidak sistematik Atau non-sistematik Ini adalah resiko yang dapat dikontrol Dan dapat didiversifikasikan dengan penjumlahan saham Yang juga disebut dengan resiko perusahaan Jadi kalau unsistematik itu adalah resiko perusahaan sendiri Misalnya ada demo buruk Maka menyebabkan berita negatif Maka saham tersebut menjadi turun Kalau misalnya kalian ada perusahaan lain yang gak punya demo buruk Kalian tidak akan mendapatkan resiko unsistematik Dari perusahaan yang kena demo buruk Makanya kalau sistematik itu semua perusahaan kena Kalau unsistematik itu gak semua perusahaan kena Hanya perusahaan-perusahaan tertentu Lalu untuk menghitung total resiko itu adalah Resiko sistematik ditambah resiko tidak sistematik Itu varian sama dengan beta kuadrat Dikali varian RM Lalu ditambahkan dengan varian Ini itu adalah error Jadi nanti teman-teman kita lihat soal aja Waduh kepotong Jadi misalkan itu simpangan bakunya adalah 20% Lalu resiko sahamnya 30% Dan betanya adalah 0,35 Nah kalau misalnya kita mau menghitung resiko sistematik Itu adalah beta kuadrat dikali varian RM Nah kita udah tau kalau misalnya betanya adalah 0,35 Berarti 0,35 dipangatin 2 Lalu dikali dengan 0,2 dipangatin 2 Kenapa dipangatin 2? Karena yang dikasih tau di soal adalah simpangan baku Tadi kan ibu udah bilang kalau simpangan baku itu gak ada kuadratnya Nah lalu kalau mau dikali varian harus dipangatin 2 Nah lalu selanjutnya kita tau juga resiko dari saham Itu 30% yang paling atas Itu maksudnya adalah resiko total Jadi kalau misalnya kita mau menghitung resiko tidak sistematisnya Kita menggunakan cara yaitu total resiko sama dengan resiko sistematis Kita udah tau resiko sistematisnya ada di atas Ditambah resiko tidak sistematis Lalu resiko sistematisnya kan 30% Nah itu 30% itu hati-hati Itu juga merupakan ada sejenis simpangan baku Jadi harus dipangatin 2 juga Karena kan kita maunya dapat ini varian ya Jadi di sini varian Jadi harus dipangatin 2 juga Jadi 0,3 itu dari 30% dipangatin 2 Sama adalah 0,47 0,47 itu ada dari atas Kenapa? 30% 0,35 itu berita Itu dari soalnya Jadi soalnya kekotong Jadi beritanya itu 0,35 Terus abis itu Beritanya 0,35 Varian ARN-nya itu atau simpangan bakunya 20% Lalu resiko dari saham itu atau total resikonya adalah 30% Itu yang ditanggungin di soal Jadi sekarang misalnya kita mau menghitung resiko sistematik Kita harus mengalihkan Karena ini ya Total resiko kan ini FF Varian dari RJ Nah resiko sistematik itu adalah kolon ini Lalu ditambahkan resiko sistematik itu yang belakangnya tuh Jadi kalau misalnya kita mau menghitung resiko sistematik Kita harus mengalihkan beta kuadrat Dikalikan varian dari RR Nah kita udah tahu betanya itu gak kelihatan di atas Betanya adalah 0,35 Jadi harus dipuadratin Lalu dikalikan dengan disitu ditulisnya simpangan bakunya 20% Nah karena kita butuhnya varian Makanya kita pangkat yang dua Makanya kita dapat resiko sistematiknya adalah 0,49% Nah kalau misalnya resiko tidak sistematiknya Sebenarnya tinggal dikurangin aja Makanya dapat 8,51% Begitu Itu intungannya disini ada yang mau ditanya? Oh ya misalnya Kalau misalnya kok gapang ya Tapi kok harus apa-apa Kalian tinggal gini Kalau misalnya trik ibu adalah Misalnya kalian lihat ada tulisan simpangan baku Kalian langsung gambar logo simpangan baku Gini simpangan baku Atau misalnya kalian tulis simpangan baku sama dengan 20% Jadi kalian buat dulu yang diketahuin apa Jadi kalian nanti tinggal gampang Tinggal dimasukin aja ke dalam rumus Kalau misalnya kalian berkali-kali takutnya ada yang miss Gak kelihatan, gak gimana Nah lalu sekarang kita langsung main game Jadi kita Di sebelah sana sama di sebelah sini Kelihatan gak omen dulu disini? Kelihatan gak ya? Kelihatan gak ya? Kelihatan ya? Ya jadi yang anu disini Yang berduk disana Yang seri nonton dulu Yang seri kepanasan dulu Ntar habis ini giliran lo lebih susah Berarti giliran lo lebih susah Berarti giliran lo lebih susah Sekarang kita yang tersantuk Oh Oh Ternyata Udah 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 B mana B? A mana A? A, 4 orang yang laju, yang A, sini B, situ Yang satu lagi kamu, Anissa, si Bu Sini Ayo B, ini B B, ini wari-wari wari Jadi A, 1 orang 3 B, ini Nah Kurang 7 awake Jadi Udah sepurw familia Perkaman, kalau misalnya Ini Dua babam Yang pertama, tenang kompok C dan D, sabar dulu, karena ada di arah ya Nah jadi tombol A sedang menjawab, tepuk tangan Coba terus-terangan Oke aja yang dua Semua ini kita mau tepuk tangannya mesti gitu Semua ini kita buktikan Yang dua, tepuk tangan yang Pak Adi menjawab Tidak boleh gitu Pak Adi, Pak Adi jangan menjawab deh Kalau misalnya yang tombol B Kalian memukulkan golpen ke meja Coba atas ke mata Lebih keras kalau, lebih semangat Ini ada dendamnya masak ya Ini meja yang mau makan, nggak pukulan keras ya Jadi nanti akan dibagi menjadi dua babak Yang pertama adalah soal wajib Poinnya sama-sama tiga poin Mbak yang ini tolong bantu saya menghitung poinnya ya Bisa ya? Ada sih, pakai Jadi kalau misalnya Kalau senyum sepanjang ini Dapat Nah jadi pokoknya ada dua babak yang pertama Yang pertama adalah soal wajib Yang kedua soal remuntan Nah kalau waktunya terbatas Jadi mau jadi masih 30 detik sama satu setengah menit Diganti jadi 20 detik sama satu menit Nah Nggak apa-apa Nanti yang menukup Nah jadi Kalau soal remuntan Nanti soal remuntan bisa, nggak bisa Kumpul aja dulu, bejanya Atau kecukannya bisa sana ya Oke, berpukul Nanti kalau misalnya Jawabannya atau sengalannya salah itu nggak berpengaruh Nggak berpengaruh Jadi kalau misalnya soal wajib Nanti ada soal wajib Kelompok A sama kelompok B Kalau kelompok A nggak bisa dilempar ke kelompok B Kalau kelompok B nggak bisa dilempar ke kelompok A Kalau remuntan Siapa yang duluan Nah Sudah siap ya Oke Dan soal nanti dimana orang Ini adalah soal wajib untuk kelompok A Jelaskan apa perbedaan primary market dan secondary market 15 detik dari sekarang Boleh jawab Diskusi dulu Mas kita cuma boleh jawab 1-2 sekali Oke, udah habis, soalnya time's up Gimana kelompok A? Sudah berembut Kita dengarkan jawabannya Pasar primary market atau pasar perdana adalah tempat pertama kali sebuah perusahaan atau emisien Memulakan sahamnya untuk publik Biasa yang biasa disebut inisial public offering Kemudian secondary market adalah tempat transaksi saham setelah dilakukan AIPO di pasar perdana Bagus kita benar nggak jualannya Benar, Bu Oh iya benar Tiga orang coba up Selanjutnya adalah kompok B Apa yang dimaksud dengan yang pertama di salt risk Yang kedua liquidity risk Ini ada di bab Karena obligasi tersebut tidak dapat membayar obligasi pada saat ini Itu yang mau nambah? Itu yang mau nambah? Ya, di default risk Di liquidity risk yaitu resiko yang dihadapi oleh investor dalam rangka rangka dapat menjual pembarian terinvestasi tersebut di pasar dalam rangka mendapatkan nilai tunai Dalam bahasa gampangnya? Dalam bahasa gampangnya yaitu resiko yang dihadapi investor itu dalam menjual pembarian aset investasi tersebut Mas Mugmin gimana jawabat dari teacher itu? Mas Mugmin Mas Mugmin Mas Mugmin Masih tau nggak alam berapa? Masih tau nggak alam berapa? Masih tau 293 buat kelompok B Selanjutnya kelompok A Apa itu short selling? Yang menjawab nggak boleh orang yang sama Serius, Bu Iya serius, Ibu Yang menjawab Goda sudah cukup loh Lebih jual saham tapi saham itu belum dimiliki Ada mau ditambahin nggak? Pulang yang disitu Kapan kita mengundangkan short selling? Ya, harusnya Gak ada bedanya juga ya soalnya Pak Adi tahu semua isi dalam modul kapan kita menggunakan jauh-jauh Hai ketika tidak berdiskusi Hai wadis sampai dia masih udah baru iya Hai Pati kalau itu 2 ketika melakukan ini pada sore hari Mbak Ibu mancing kapan-kapan kita menggunakan short selling nomor B 5 kapan menggunakan short selling ketika ketika kita membeli dulu ini membeli dulu yang membeli kondisi apa kita menggunakan short selling ketika ketika lagi turun kita beli dulu ya jual dulu ketika sedang tinggi kita jual ketika rendah kita beli lagi ya kita ngasih 3 poin untuk kelompok A lanjut kelompok B jelaskan bagaimana investor individu dapat bertransaksi di pasar modal bagaimana sih cara membeli saham gampangnya yuk bagaimana cara membeli saham pertama mesti harus ke perusahaan sekaligus harus ke perusahaan sekaligus ibu gak ingat iya katanya Pak Adi tadi kalau membeli saham itu kita harus ternyata jaring punya gila gini sendiri rekening apa rekening apa rekening apa Coba belum jawab kedua kita mau bermain saham harus buka akun di iya di di habis ini seolah record ya coba kita tes dulu tepuk tangannya dari bisa coba kita tes dulu pemukannya yang pertama pemertian investasi menurut maya adalah 5 4 3 konsumsi yang ditunda dengan harapan konsumsi lebih besar di masa negara seolah jawabannya wah terkiru bukan kalian tau nggak tau pukul airnya oke soal yang kedua investor ini juga apa yang ngomong investor di kompokan menjadi dua yaitu selanjutnya selanjutnya perusahaan yang mau pertawaran pertama ke publik di channel rupasa berdana berdana kompok A perusahaan sekuritas ngomong pinjaman sepenuhnya penjaminan sepenuhnya ini atas IP nikasah 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 5 3 jawabannya bener-bener komis kalau selesai tiap tiapannya merah bu nanti merah lanjutnya soal yang kelima eh aku kok nggak tau oh iya interest rate risk atau disebut dengan market risk yaitu resiko utama yang dihadapi investor karena adanya kenaikan dan peragina tepung tangan sebelum ibu selesai baca sopul dan tepung tangan tapi nanti ibu kasih 5 detik 54-35 santut kalau nggak bisa dibuat oke yang ke-6 resiko yang dihadapi akibat investasi betul investasi ibu ya resiko yang dihadapi akibat investasi atas bunga yang diproleh atas hasil strategi yang didasarkan atas efek penghilangan atau imunisasi pokoknya lu inget aja kalau ada imunisasi itu adalah reinvestment risk jadi ketika bunga kita mau kita bungakan lagi kita takut bunga yang kedua itu lebih kecil daripada bunga yang pertama padahal kita berada kita tuh udah imun udah minimal kayak bunga yang pertama tapi kecil lanjut yang ke tujuh resiko yang bisa dikendalikan oleh saya lagi ya stress blow blow kamu tahu gak ada siap baca tangan buah soalnya saya dibaca dulu ini saya tuh pasti lihat ya pusing saya itu jangan dikeluarin bu oh jangan dikeluarin apa dikeluarin apa gue semua belum dibaca udah diutang oh coba ini buah rancangan ini bu kamu bisa angkat tangan aja bu biarkan ini angkat tangan aja kamu liat boleh ya angkat tangan belum 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 ikut satu dua tiga lebih cepet ya tunjukkan ke atletanmu ya tunggu tiga dulu ke angkat tangan iya tunggu tiga yang kurang dari tiga yang mudis satu dua tiga apa anak aku susah ini aku susah ini makanan ke atas makanan ke atas makanan ke atas jawabannya apa jawabannya apa B jawabannya B tiga tiga kasih lah berikut adalah contoh resiko non-sistematis yang dihadapi investor B kalian belum pukul eh kamu ngumpet kamu ngumpet dulu yaudah angkat tangan kamu ngecobe apa tadi B kamu coba apa B maaf ya dia dulu ya jadi ini yang terakhir ya pukul sama tepuk ya pukul sama tepuk berikut adalah contoh resiko non-sistematis yang di mau belum ketahui maaf soalnya habis buku sama enggak ini adalah soal bonus jadi ini dua-dua tim harus menghitung ya saya maju bisa oh iya boleh maju ini ini jadi soal berikut apabila diketahui sahabat komsel mempunyai betak soalnya udah tau mbak, soalnya pilihnya dari buku aduh oh sama kamu iya oh iya iya mbak, jadi saya masih terapis kan dari segal saat iya 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 ini adalah selalu menghitung risiko sistematis jadi rumusnya ada di sini udah dikasih tau rumusnya yang ini nih kasih tau risiko sistematis kalian tidak menghitung aja iya maka mau menunjukkan pasangan semua kamu aja takut dikit ya aduh ibu ga yuk ikut deh aku juga ya ayo cepet provokat boleh dihitung di bawah Maksudnya ga usah sampe naik ke atas, nanti kasih tau buahnya jawabannya, dia kan mau eksis Jangan jadinya cuman Duh disini tuh keluarga bu Oh yang cender banget ya? Iya Jangan senantif bu Pokok aja di buah putih Tapi saya udah cek lah buah Iya, semangat Gak lelah sama-sama 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 Ibu kasih tau ya Ini betanya adalah 0,25 Dengan resiko pasar Resiko pasar itu adalah ini RM itu market Resiko pasar Dia kasih tau nya simpangan baku Kamu butuhnya varian Harus di Ya di pasar Dan resiko saham tersebut adalah 30% Resiko saham tersebut itu adalah ini Jadi sekarang kamu diminta untuk mencari resiko sistematis Jawabannya adalah Jangan lelah sama-sama Gak lelah sama-sama Gak lelah sama-sama Gak lelah sama-sama Udah mau jawab Klobuk C ini Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Resiko sistematis Gak boleh Gak boleh Gak boleh Jangan lelah sama-sama Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Mas, udah, B ibu jauh A Mas tadi udah Karena ibu sih, jadinya beneran Boleh 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 Kita tuh harus mengikuti kita mengakses keadilan Tapi Khusus pertanian Mbak, ini soalnya nomor 4 ya, bukan nomor 5 loh Iya, itu aja Kalau kemana-mana Oh, itu yang paling bawah Iya, yang sama Kamu sekarang Ini Cya Bukain Ya Mas Dih Dih Oh ya ya berapa jawabannya? belum 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 0,5 dikuadratin 0,2 dikuadratin berapa? itu belum belum bonus ya waduh 10 bu nanti saya dimarahin ayo bu jangan dikasih oh iya salah ya ini jawabannya 0,25 ya jadi nombok A kalau nombok B jawabnya berapa? 0,25 ya jawabannya adalah 0,25 masing-masing dapat 5 poin udah sekarang 5 poin bu 5 iya sekarang juga sekarang menghitung ya nah sebelum kompok C sama kompok D bakal main yang sama kita akan membahas dulu bug 3 dan bug 4 yang pertama adalah model keseimbangan karena waktunya terbatas banget oh lagi pada ngediskore yeay ternyata ini itu Pak Adi itu Pak Adi nama ibu selamat dulu lah apa sih Pak Adi gak apa-apa ya gak apa-apa ya ibu naikin tapi di bawah tadi kan ada 7 ya Pak ya kalau misalnya 7 ini 10 mbak tolong dicatatat namanya juga ya kan namanya siapa-siapa dia ibu naikin 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 model keseimbangan tapi mbak nanti ga bisa dengerin saya bisa ya jadi kita mulai dulu aja ya kalau misalnya model keseimbangan ini adalah model paling penting sepenting-pentingnya yang kita sebut dengan Kate Payne Kate Payne itu adalah Capital As Securizing Model ini adalah teori yang membahas tingkat pengembalian dan resiko dalam portfolio ini rumus ini adalah yang kita sebut dengan ekspektasi return ekspektasi return sama dengan RF atau return saat F itu artinya tidak ada resiko atau bebas resiko ditambah dengan risk premium lalu dikalikan dengan beta beta itu adalah resiko risk premium itu adalah karena kamu mau mengambil resiko ini saya kasih kamu penghasilan tambahan yaitu kita sebut dengan risk premium kalau mau nampaknya kita lihat grafik yang gini kalau misalnya kamu gak mengambil resiko apapun kamu resikonya di sini kamu mendapatkan RF itu di sini misalnya RF itu 5-7% kira-kira tapi karena kamu berani mengambil resiko kamu mendapatkan yang namanya adalah risk premium risk premium itu adalah yang ini RM dikurangi RF ketika kamu punya return itu naik di sini karena kamu mau mengambil resiko sebesar ini return kamu buat naikin deh jadi segini kekisinya adalah RM dan RF singkat cerita pokoknya ingat baru sini ini akan selalu dipakai di mana-mana bahkan tetap nanti kalian gak cuman bagaimana teori portfolio aja lalu contohnya yang pertama apabila disusahaan dengan beta 1,7 dan tingkat pengembalian bebas resiko sebesar 5% dan tingkat pengembalian resiko sebesar 5% dia maaf ya iya maaf ya habis apa siapa tadi katanya tersengah aja di ringan kok yah dan ah jadi jengkat keincek ya tadi yah ganteng sumur sebesar pokoknya maaf ya yang punya siapa hospital ya apanya banyak ya apanya banyak banyak apanya banyak apanya banyak sama ya sama ya sama dulu sama dulu aku banyak sama dulu sama dulu ya tubuh pengembalian bebas resiko 5% lalu tingkat pengembalian pasar 20% hitunglah tingkat pengembaliannya coba gitu berapa hasilnya berapa hasilnya kasih tau ibu ayo dihitung semuanya untuk yang merasa manusia ini pemanasan untuk kelompok C dan D biar greget nanti ya 6,34 yakin Mbak Coba kita tunggu yang lainnya ibu yuk atau jumlahnya berapa-berapa ntar ada jawabannya di sini 0,305 bukan 0,35 Mbak Hai bu itung dulu ya kita hitung bareng-bareng ya yang pertama rumusnya teman-teman harus tau karena ini ibu udah bantu dimasukin tapi ketika teman-teman cuma dikasih tau soalnya nanti ujian nggak ada yang bantuin kayak gini harus dimasukin sendiri jadi teman-teman harus tau yang pertama misalnya diketahui beta langsung masukin dulu beta masukin ke sini lalu tingkat pengembalian bebas resiko itu adalah RF RF itu risk free jadi tingkat pengembalian bebas resiko di 5% masukin ke sini RF dan tingkat pengembalian pasar atau RM itu sebesar 20% lalu ini harus dikurangi lagi dengan 5% kenapa dikurangi 5%? karena ini adalah risk premium tadi yang kita sebut di sini ya jadi ini adalah pengurangan RM dikurangi RF lalu hati-hati itu ada kurungnya jadi setelah dihitung hasilnya adalah hasilnya adalah siapa ada yang mau jawab? 1,2 dikalikan 100 dijadikan persen berapa persen? dihitung oleh akulator? dihitung oleh akulator? ini dikurangi dikalikan baru nanti sampai ada yang yang udah.. mbak tadi bilang berapa mbak? kok bilang berapa tadi? itu kan dikali kan mbak ya? iya dikali tapi harus bilangkan dulu hati-hati ya 30,5 mbak? 30,5% berapa mbak? 30,5%? oh 5%? iya bener iya bener tapi lagi berapa mbak? berapa mbak? oh iya bener berapa mbak? 30,5%? 30,5%? iya bener iya bener berapa mbak? Terima kasih.